Hai guys, so di tangan gue ini udah ada earphone terbaru dari Nakamichi. Oh iya, by the way, earphone yang lagi gue pegang sekarang ini seri MP100 yang konsepnya in-ear pake kabel. Jadi kelebihan earphone seri ini, dia udah pake dynamic driver sebesar 10mm guys. Wah, menurut gue dengan driver sebesar kayak gitu, kayaknya audio yang dihasilin bakalan detail. Terus di bawah sini juga ketulis powerful sound with rich bass dan desain ergonomis. Oke, kita buktikan ya guys. So, nggak pake lama lagi, langsung aja kita unboxing dulu. Nah, pas awal dibuka, kita dapet pouch. Wih, lumayan nih. Dan isinya itu ada kabel earphone sekaligus dapet ear tip small and large. Terus ada manual book, dan ini dia earphonenya guys. Jadi desain earphone Nakamichi MP100 ini si kabelnya bisa dilepas-pasang gitu ya guys. Dan salah satu yang jadi daya tarik gue, karena desain earphonenya yang transparan gini. Nyaris mirip sama earphone yang harganya jutaan itulah. Terus efek transparannya juga sampai ke bagian kabelnya nih. Oh iya, bentuk kabelnya cukup unik, kayak melilit gitu, dan panjangnya sekitar 1,2 meteran. Terus disini ada satu tombol buat jawab panggilan, next track, sekaligus microphone. Lalu di bagian jack 3,5mm-nya ada aksen gold plated yang keliatan tambah mewah. Tapi untungnya, desain jack 3,5mm-nya berbentuk huruf L. Jadinya kalau posisi HP lagi landscape, dia nggak bikin kagok saat main game. Fitting saat dipakai kerasa nyaman, enteng, dan mudah nyesuaiin sama bentuk kuping. Malah keliatan kayak musisi lagi konser gitu ya. Udah gitu saat nempel di kuping, cukup kedah banget. Lanjut, buat dengerin musiknya, disini gue pake Apple Music dengan fitur Dolby Atmos-nya dimatiin. Biar suara aslinya kedengeran dengan jelas. Dan hasilnya, wow, ternyata bass-nya itu nggak seperti yang gue kira. Bass-nya nendang, tapi bulat atau rapi gitu guys. Tribble dan clarity cukup dominan dengan frekuensi high. Dengerin musik di level volume 35%-an aja, power suara yang dihasilin udah kenceng. Mungkin karena frekuensi high dan dynamic driver-nya yang cukup besar di 10mm. Biasanya gue pake earphone ini buat dengerin musik ngebeat sambil olahraga santai gitu. Pokoknya musiknya itu cukup crispy deh. Dipake motorin live musik juga suara tepuk tangan di jarak jauh masih kedengaran guys. Dan pas musik dimulai, sound staging rasa luas. Intinya audio yang dihasilkan minim distorsi gitu. Dipake nge-game juga lumayan enak nih. Suara musuh dari jarak jauh masih kedengeran, begitu pun footstep dan suara tembakan nggak bikin kuping kaget. Karena ini earphone kabel, jadi kalo dipake nge-game udah pasti anti-delay guys. Nah guys, jadi kayak gini contoh audio yang ditangkap mikrofonnya Nakamichi MP100. Dan kurang lebih kalo dipake komunikasi atau main game, hasilnya kayak gini guys. Gimana performa mic-nya? Kalo kata gue sih ini lumayan jelas. Menurut gue, Nakamichi MP100 ini sangat cocok untuk kamu yang sampe sekarang ini belum bisa move on ke earphone wireless. Dan faktanya, kalo dipake nge-game, anti-delay. Dengerin musik juga karakternya sangat detail, jernih, ngebass banget, tapi si bassnya nggak lebay gitu guys. Desainnya juga cakep, nggak keliatan kayak earphone abal-abal. Paling yang jadi kelemahannya, dia nggak punya tombol volume di earphone-nya. Udah, itu aja. By the way, earphone seri MP100 ini baru aja rilis eksklusif di Bukalapak 14 Februari 2022. Harga normalnya sekitar 900 ribuan gitu. Tapi kalo kamu order sekarang, dapet potongan harga 59%, jadi 380 ribuan aja. Ditambah lagi, bonus voucher senilai 50 ribu guys. Wah, gue nggak nyangka nih, kualitas kayak bintang 5, tapi harganya kaki 5. Dan oh ya, linknya udah gue taruh di kolom deskripsi and see you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.